Intro Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pasti Bisa Belajar Bersama Pasti Bisa, Ujian Pasti Lancar Masih bersama saya Zerlinda Zuhdi dan juga tentu saja narasumber kita hari ini Ibu Eliani Umas dari SD Bakti Mulia 400 Hari ini kita sama-sama belajar mata pelajaran IPA untuk tingkat SD Dengan topik Tata Surya Ibu Eliani, semangat di segmen terakhir Ibu? Masih semangat Kak Zizi Masih semangat pastinya ya, adik-adik yang di studio masih semangat? Semangat Masih semangat ya, segmen terakhir Kak Zizi mau cek semangatnya lagi Belajar Bersama? Pasti Bisa Ujian? Pasti Lancar Oke, yang di studio masih semangat, mudah-mudahan yang di rumah juga gak kalah semangat ya Ibu ya Iya, betul sekali Oke, kalau gitu silahkan Ibu Eliani untuk kembali ke tempatnya dan bersiap Kak Zizi ingatkan kembali pada adik-adik di rumah Apabila ingin mengajukan pertanyaan, dapat melakukan telepon interaktif bebas pulsa di 0800-1403046 Atau juga dapat mengajukan pertanyaan melalui akun Twitter dan Facebook Televisi Edukasi Dan tayangan ini dapat disaksikan secara langsung melalui situs tve.camdikbud.go.id Dan juga melalui kanal Youtube Televisi Edukasi Jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi TV Edukasi melalui gawai Anda masing-masing Ibu Eliani sudah siap di tempatnya, kalau gitu silahkan Kak Zizi persilahkan Ibu Eliani untuk dapat menyampaikan materi berikutnya Baik adik-adik di rumah dan yang studio, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai pengaruh dari adanya revolusi dan rotasi bumi dan bulan Nah salah satu dari pengaruh revolusi bumi dan bulan yaitu adanya penanggalan atau kalender Jadi kita mengenal di Indonesia ya, kita mengenal ada dua penanggalan yaitu penanggalan kalender Masehi dan kalender Hijriah Nah kita akan bahas lebih lanjut seperti apa kalender Masehi dan seperti apa kalender Hijriah Penanggalan Masehi dihitung berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari Jadi adik-adik mesti ingat, untuk kalender Masehi dihitung berdasarkan periode revolusi bumi mengelilingi matahari Satu tahun dalam kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari yaitu selama 365 seperempat hari Nah dalam waktu 4 tahun seperempat hari itu digabung menjadi satu hari Nah oleh karena itu setiap 4 tahun sekali dalam satu tahun itu ada 366 hari yang disebut sebagai tahun kabisat Kemudian tambahan satu hari ditempatkan pada bulan Februari Jadi kalau adik-adik perhatikan bulan Februari kita itu hanya ada tanggal sampai tanggal 28 Tapi untuk tahun kabisat jumlah hari pada bulan Februari menjadi tanggal 29 Oke kemudian penanggalan Hijriah atau Komariyah disebut juga penanggalan Komariyah Penanggalan atau kalender Hijriah didasarkan pada kalah revolusi bulan Nah kalau yang tadi Masehi kalah revolusi apa? Kalah revolusi bumi mengelilingi matahari Sedangkan pada Hijriah revolusi bulan mengelilingi bumi Bulan mengelilingi bumi dalam waktu 1 bulan yaitu selama 29,5 hari Dalam satu tahun ada 12 bulan maka jumlah hari dalam satu tahun dikalikan 12 Jadi satu tahun dalam kalender Hijriah ada 354 hari Jadi pada kalender Hijriah juga terdapat tahun kabisat Dinamakan tahun kabisat apabila satu tahun terdapat 350 hari 355 hari Satu hari diletakkan pada bulan Zulhijjah Selisih perhitungan waktu antara tahun kabisat 12 hari Kalender Hijriah lebih cepat 11 hari dibandingkan kalender Masehi Jadi kalender Hijriah itu lebih cepat dibandingkan kalender Masehi Penanggalan Hijriah selalu maju jika dibandingkan dengan kalender Masehi Kalau adik-adik di studio suka lihat nggak di kalender? Suka perhatiin nggak mungkin bulan Februari kadang 28 Tapi ada juga yang 29 gitu ya Suka nemu nggak? Suka Suka nemu gitu ya Nah itu ternyata adalah pengaruh dari revolusi Kita masuk ke soal ya Ibu ya Masuk ke soal selanjutnya Nah disini ada gambar kalender Ada gambar kalender Adik-adik perhatikan ya Siapa yang mau membacakan? Seira Gantian deh sama Olaf Boleh ya Seira ya Olaf silahkan Olaf Tadi Olaf tunjuk tangan juga soalnya Perhitungan kalender Masehi didasarkan pada A. Peredaran bumi mengelilingi matahari B. Peredaran bulan mengelilingi bumi C. Peredaran bulan mengelilingi matahari D. Perputaran bumi pada porosnya Oke terima kasih Olaf Jawabannya yang mana? Iya jawabannya yang mana? Seira tunjuk tangan lagi nih paling cepat Seira Yang mana Seira? A. Peredaran bumi mengelilingi matahari Bumi mengelilingi matahari namanya apa Seira? Apa? Bumi mengelilingi matahari namanya apa? Disebutnya apa? Disebut apa? Ada dua Tadi ada rotasi atau revolusi Kalau yang mengelilingi matahari Revolusi atau rotasi? Yang mana? Revolusi Iya betul sekali jawabannya Gak usah ragu-ragu Seira Karena jawaban kamu betul ya Revolusi ya Jadi revolusi peredaran Perputaran bumi mengelilingi matahari Kalau rotasi kan bumi pada porosnya Jangan ketekar Harus diingat-ingat ya Jadi jawabannya Betul ya Perhitungan kalender Masehi Didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari Jawabannya tepat ya Yang A Oke Kemudian soal yang berikutnya Langsung ke soal berikutnya Soal nomor 10 Siapa yang mau bacakan? Kirana silahkan Pada kalender Hijriah jumlah hari lebih sedikit Jika dibandingkan dengan jumlah hari pada kalender Masehi Hal ini disebabkan perhitungan kalender Hijriah didasarkan pada A. Periode rotasi bumi B. Periode revolusi bumi C. Periode rotasi bulan D. Periode revolusi bulan Oke jawabannya yang mana? Kira-kira jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang mana? Ayo dengat-tengat Rotasi dan revolusi Bulan dan bumi Ayo dengat tangan Yang mana Ian jawabannya? A Yang A Periode rotasi bumi Periode rotasi bumi Yang lain? Apa Kirana giling-giling? Kayaknya gak setuju Nanti ada yang gak sepatat Kak Zizi Yang mana Kirana? D. Periode revolusi bulan Seira jawabannya yang mana? Sama Sama yang mana? Periode D. Yang D Olaf mau ngasih jawaban Yang mana Olaf? Olaf masih bingung nih Kak Zizi Bingung ya Silahkan Ibu Eli Kita bahas bersama Jawabannya yang betul adalah yang D D Kita ingat ya Bahwa kalender hijriah Didasarkan pada perhitungan Bulan mengelilingi bumi Kalender masehi Bumi mengelilingi Mata Mata hari Jangan 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 salah ya Jangan kebalik-balik ya Revolusi bulan apa? Revolusi bulan Perputaran Mengelilingi Bulan mengelilingi Mengelilingi bumi Betul Oke soal selanjutnya Kita langsung masuk lagi ke soal berikutnya Soal nomor 11 Nah ini dibaca pelan-pelan ya Siapa yang mau baca? Seira silahkan Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2017 Yaitu satu syawal 1438 hijriah Jatuh pada tanggal 26 Juni Sedangkan pada tahun 2018 Yaitu satu syawal 1439 hijriah Jatuh pada tanggal 15 Juni Perbedaan jatuhnya satu syawal tersebut disebabkan oleh A. Jumlah hari dalam satu tahun pada kalender hijriah lebih banyak 11 hari dibandingkan kalender masehi B. Jumlah hari satu tahun pada kalender masehi lebih banyak 11 hari dibandingkan kalender hijriah C. Satu tahun kalender hijriah terdiri atas 365 hari Sedangkan satu tahun kalender masehi terdiri dari 354 hari D. Kalender masehi dan kalender hijriah memiliki jumlah hari yang sama banyaknya dalam satu tahun Oh ini cukup panjang ya Ibu Helia Soal dan jawabannya Siapa yang mau jawab? Yang mana Adrian? Adrian jawabannya apa? B. Jumlah hari satu tahun pada kalender masehi lebih banyak 11 hari dibanding kalender hijriah Oke terima kasih Adrian Yang lain? Sepakat dengan Adrian? Sama semua jawabannya? Atau ada jawabannya yang lain? Jadi mau kompakan lagi ya Kompakan sama Adrian Jawabannya katanya yang B Iya kita perhatikan ya adik-adik juga yang di studio maupun di rumah Kalau kita perhatikan hampir setiap tahun yang namanya hari raya Idul Fitri atau Idul Arhat selalu maju ya tanggalnya ya Nah disini disebutkan pada tahun 2017 satu syawal itu tanggalnya 26 Juni Tetapi tahun 2018 satu syawal jatuh pada tanggal 15 Juni jadi maju Nah perbedaan jatuh nyatuh syawal tersebut disebabkan karena jawabannya betul sekali yang tadi disebutkan oleh Adrian Jumlah hari satu tahun pada kalender masehi itu lebih banyak 11 hari dibandingkan pada kalender hijriah Tadi Buri sudah menjelaskan kalau pada kalender masehi jumlah hari sebanyak 354 hari Oke gitu ya kita lanjut lagi ke soal berikutnya Ya soal selanjutnya Soal selanjutnya soal nomor 12 Siapa yang bisa bantu bacakan? Adrian lagi silahkan Adrian Berikut ini yang termasuk tahun kasibat adalah Kabisat 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 adalah Adalah A. 2014 B. 2015 C. 2016 D. 2017 Oke ini udah tunjuk tangan semua jawab bareng-bareng aja yang mana jawabannya? C Yang C Kenapa jawabannya yang C? Kenapa? Karena pada tahun 2016 itu Februarinya itu berhenti pada tanggal 29 29 Iya betul ya mungkin adik-adik nanti bisa dicek pada tahun 2016 Februarinya ada tanggal 29 Jadi kalau ada soal yang seperti ini lebih gampang Tadi kan Buri sudah jelaskan Apa namanya? Waktu revolusi bumi 365 seperempat hari Seperempatnya itu disimpan setiap tahun dan akan dikeluarkan pada 4 tahun berikutnya Jadi kalau ada soal seperti ini adik-adik gampang Tinggal cari tahun yang bisa dibagi 4 Nah dari jawaban di sini 2014, 2015, 2016, dan 2017 Hanya yang C yaitu 2016 yang bisa dibagi 4 Jadi tahun kabisat adalah tahun yang bisa dibagi Bisa dibagi 4 Itu ya triknya Kalau misalnya bingung mungkin teman-teman yang di studio Mampu teman-teman yang ada di rumah Bingung nih menentukan yang mana kira-kira yang tahun kabisat Tinggal dibagi 4 aja Ibu ya Iya betul Tahun yang bisa dibagi 4 itu adalah tahun kabisat Baik Nah disini adik-adik mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Eli Atau Ibu Eli yang nanya sama adik-adik yang di studio nih Iya boleh Ada yang mau nanya ke Ibu Eli, Adrian, tanya apa? Kalau tahun kabisat itu kan terjadi pada tahun 2016 Kalau tahun komaria pada tahun berapa? Nah di tahun komaria juga ada tahun kabisatnya Tadi kita sudah lihat ya pada tahun komaria itu tidak beraturan Seperti tahun kabisat setiap 40 tahun sekali Tapi di tahun komaria itu cirinya pada tanggal pada bulan julhijah Jadi bulan julhijah kalau tanggalnya ada 30 Berarti tahun tersebut adalah tahun kabisat komaria Jadi tidak beraturan seperti tahun masehi sebanyak 4 tahun 4 tahun sekali ya Ibu ya kalau masehi Kalau komaria tidak beraturan tapi bisa dilihat di julhijahnya Iya di bulan julhijahnya Ada lagi yang mau tanya? Jadi kalau adik-adik lihat penanggalan ya Penanggalan mungkin ada yang tahu nggak kalau Januari itu ada berapa hari? Januari sampai tanggal berapa hari? 31 hari Jadi kalau tanggal masehi itu satu bulan bisa 30-31 kan? Kecuali Februari Februari hanya 28 hari Tapi kalau pada kalender hijriah atau kalender komaria Itu harinya hanya 29 29-30 Setiap bulan berbeda 29-30 29-30 Seperti itu Oke Ada lagi yang mau tanya ke Ibu Eli Atau sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas Ibu Eli boleh kembali ke tempat duduk Dan sampaikan kesimpulan Ibu silahkan Dari pertemuan kita kali ini materinya Tata Surya Silahkan Ibu Eli Adik-adik perputaran bumi ada dua yaitu rotasi dan revolusi Begitu juga perputaran bulan Ada rotasi bulan dan ada revolusi bulan Nah perputaran bumi dan bulan ini akan mempengaruhi kehidupan manusia di bumi Adanya perbedaan waktu, adanya perubahan musim Juga tadi ya kita lihat ada kalender Nah itu termasuk salah satu dari pengaruh dari revolusi dan rotasi bumi dan bulan Oke seperti itu ya kesimpulannya Adik-adik yang di studio masih ingat gak kalau rotasi bumi apa? Perputaran bumi pada porosnya Nah kalau revolusi bumi? Perputaran bumi mengelilingi matahari Matahari Kalau rotasi bulan? Perputaran bulan pada porosnya Pada porosnya ya Kalau revolusi bulan? Perputaran bulan mengelilingi bumi Jadi Kak Zizi selain bulan itu mengelilingi bumi Bulan juga bersama-sama bumi mengelilingi matahari Jadi bulan itu ada tiga gerakan Jadi bulan itu ada tiga gerakannya Ada rotasinya sendiri Revolusi bulan mengelilingi bumi Kemudian revolusi bulan bersama bumi mengelilingi matahari Baiklah Terima kasih banyak ya Ibu Elis Sudah menyampaikan materi tentang Tata Surya Terima kasih juga ya adik-adik dari Bakti Mulia 400 Sudah belajar pada kesempatan kali ini Semangat terus ya belajarnya Dan terima kasih kepada Anda yang terus menyaksikan tayangan ini Sampai dengan akhir acara Demikianlah tayangan pasti bisa untuk episode kali ini Semoga yang kami tayangkan dapat bermanfaat Dan juga menginspirasi Anda Saya Zerlinda Zuhudi Beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda Saksikan terus televisi edukasi Televisi yang santun dan mencerdaskan Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia Dan majulah Indonesia Sampai jumpa Terima kasih telah menonton